Apa yang disampaikan Mas Anies itu urgensi kebutuhan Kalau kita tidak kenang Indonesia dalam anggaman bahaya negara Kalau kita tidak kenang Indonesia dalam anggaman bahaya negara Saya kira pernyataan dari Cak Imin ini cukup blunder teman-teman Atau memang ini karena sebuah keangkuan dan kesombongan Sehingga Cak Imin mengatakan bahwa jika Amin tidak menang dalam pilpres Maka Indonesia dalam bahaya dan juga dalam bahaya kehancuran Ya pernyataan tersebut dikeluarkan saat Berpidato di depan pendukungnya PKP teman-teman Kata netizen di tiktok ini Amin Anies Muhammad pasti menang Asal tidak dicurangi Bagaimana penjelasannya Pak? Ya itu bukan hanya netizen Saya keliling dari Sabang Merauke Di lapangan Anies Gus Muhammad pasti menang Asal tidak dicurangi Nah siapa yang dicurangi? Nah lihat kanan-kiri Lihat kanan-kiri akan ketahuan siapa yang akan curang Pastikan Anies menang Amin menang Satu putaran Pemirsa pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar berdua kontroversi saat memberikan pengarahan kepada ribuan kader partai kebangkitan bangsa di Ancol Jakarta Gus Muhaimin mengatakan jika pasangan Amin tidak menang Indonesia berada dalam bahaya dan terancam kehancuran Teringat kalian Teringat kalian Teripaya kalian Semangat kalian Tidak akan pernah sia-sia Karena apa? Apa yang disampaikan Mas Anies itu Urgensi kebutuhan Kalau kita tidak menang Indonesia dalam ancaman bahaya dan berjuang Tidak akan pernah sia-sia Bacot cok kawan min Bacot Janji-janji cok Sok pede kawan Caimin menegaskan Jika Amin tidak menang Maka Indonesia dalam kehancuran Kayaknya kalau Amin tidak menang Yang hancur bukan Indonesia Tapi mimpi bapak Kalau tidak menang Indonesia dalam ancaman bahaya dan kehancuran Pak Muhaimin Pak Muhaimin Hari ini lagi gak hari kebalikan kan? Takutnya justru malah kalau Pak Muhaimin yang menang Indonesia dalam bahaya dan kehancuran Masih aja kampanye-kampanye yang begini Seklas Muhaimin Padahal gini loh Dulu nih Pilpres 2019 nih Waktu Pak Jokowi nih Pak Jokowi diisukan Sama lawan politiknya Kalau Jokowi menang Indonesia akan hancur Indonesia akan rusuh Indonesia akan mengalami kemunduran Buktinya apa? Indonesia baik-baik aja Justru malah lebih maju Udah lah Pak Muhaimin ya Pemilih sekarang itu cerdas Pemilih sekarang itu kan usianya di atas 17 tahun Bukan anak TK Yang bisa ditipu dengan kampanye-kampanye yang seperti ini Ayolah Kedepankan saja program-program unggulan dari timnya Bapak Bukan sibuk gitu Mengurusi sesuatu hal yang di luar apa ini Jadi Pak Muhaimin ini lebih ke dukun atau akademisi Tawa aja deh Kalau kita tidak menang Indonesia dalam ancaman bahaya Justru kalau kamu menang Min Pak Min Indonesia akan berbahaya Karena Yang mendukung kamu itu FPI HTI Itu semua Maka kalau kamu Pak Menang Ya Berbahaya Indonesia Bisa hancur Kayak Yaman itu Itu Min Kamu itu Aduh Bilangnya kalau Amin Tidak menang Indonesia akan hancur berbahaya Apa Min Min Tidak kebalik Pak itu Justru kalau kamu menang Min Karena semua ada di belakangmu Oke Kanjar 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 Kalau kita tidak menang Indonesia dalam ancaman bahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin skip ini video Karena muncul pas saya Saya minta izin untuk skip ini video Bukan saya Bukan lancang bicara Cuman saya tidak suka Dibilang Indonesia Kalau PPKB tidak mau Mau terduduk Dijadi presiden Indonesia akan terancam Kenapa sampai terancam Aduh Bapak Bapak presiden Atau wakil Eh Wakil presiden Jangan bilang begitu Bapak ini masih bercalon saja Udah bilang begitu Aduh bahaya Aduh Masyarakat Jangan pilih nomor satu Udah mengancam Ancamkan negara Masa Indonesia Kalau tidak pilih Tidak pilih BKB Langsung terancam Indonesia Kalau kita tidak menang Indonesia dalam ancaman bahaya Lagi Justru malah Wong koyong ini Sang bahaya Yang yang tak mimpin Indonesia Indonesia Yang akan hancur Yang dipimpin Wong-wong sombong Wong-wong tamak Wong-wong yang haus Akan kekuasaan Contohnya Kau yang kuyukui Ingat Di dalam kompetisi Ada yang menang Dan ada yang kalah Yang umpamu kalah Kudu terima Kudu legawa Siapapun pemimpinnya Siapapun yang menang Dan siapapun yang memimpin Semoga dia bisa membawa Indonesia lebih baik Dan lebih maju lagi Orang malah Kau yang menguji suaramu Emangnya Kau yang menguji suaramu Kau yang menguji suaramu Malah Kau yang peramal Oh alah Cak Cak Saya pikir apa yang disampaikan Pak Mohamim Iskandar Atau Amin ini Koalisi Amin Anies dan Mohamim Iskandar Ini adalah sebagai bentuk Kepanikan Kenapa tidak Ada beberapa hal yang saya catat Perkataan Perkataan yang saya pikir adalah Sebuah Bunder Teman-teman Ya Dulu pernah bilang Cak Imin Ya Amin mustahil kalah Kalian bisa melihat Cak Digitalnya Teman-teman Di Google Kalian searching Di TikTok pun juga Banyak menyebar Ya Ada juga perkataan yang Tadi yang pertama Video pertama tadi Dari PKP sendiri Teman-teman Mengatakan bahwa Anies Amin pasti menang Kecuali dicurangi Mustahil kalah Amin pasti menang Kecuali Dicurangi Yang ketiga Teman-teman Cak Mohamim berkata Ini yang cukup Mencinta Atensi publik Teman-teman Ya Mengatakan bahwa Kalau Amin Bukan menjadi Menang Maka Indonesia Dalam bahaya Menuju kehancuran Tiga kata ini Yang saya catat Teman-teman Dan sebenarnya Ini adalah Sebuah Sebagai bentuk Ketidakpercayaan diri Teman-teman Ketidakpedean Dari Koalisi Amin Dari Koalisi Perubahan Ya Karena Kalau kita lihat Di survey-survey Teman-teman Amin itu Paling Bawah Bahkan Banyak Banyak Analisa Mengatakan bahwa Amin adalah Sebagai Sebuah Koalisi Pengembira Gitu ya Ada Sebagai Sebuah Pelengkap Dalam Kontestasi Buildpress 2024 Ya Kata-kata Inilah yang Akan selalu Dicatat oleh Netizen Teman-teman Masyarakat Bagaimana Bagaimana kita Akan menilai Calon pemimpin Kita ke depan Seperti apa Masyarakat Akan menilai Ini adalah Sebuah Keangkuan Kesombongan Ketakaburan Dari seorang Pilihan Satu Coplosan Itu sangat Berguna Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita Bagaimana kita